kali ini kita memasuki hutan di sore hari karena tadi pagi kita tidak sempat ya kita mau mencari sarang ayam hutan karena sekarang sepertinya sudah musim bertelur kita coba cari semak-semak seperti ini karena ayam hutan ini sangat senang sekali membuat sarang seperti ini nah seperti ini ya ini bekas jejaknya nah itu kelihatan bekas jejaknya kita akan coba masuk disini kita tahu kita bisa menemukan sarangnya jadi mencari sarang ayam hutan ini tidaklah mudah kawan-kawan sangat sulit sekali kita harus masuk semak-semak seperti ini untuk mencari dari jejaknya dan kita sudah ketemu jejak jalannya barulah kita bisa mencarinya nah ini satu kita temukan jalur jejaknya ini nah ini dia nah seperti ini lah ya kawan-kawan jejak dari jalan ayam hutan ya yang berada di semak-semak kita akan terus turun tempat ini nah ini dia kita coba masuk di jalan ini biasanya kalau ada jalur seperti itu setulah dia akan lewat dan akan membuat sarang kita disini akan coba mencarinya jadi disini adalah petan kecil perkebunan yang sudah ditinggalkan dan terlihat disini ada respon pisang ya ini hati-hati ya kawan-kawan kita akan coba lihat disini ada suara pejantan ya cuma agak jauh ya ada disebelah sana karena hutan ini tidak ada jalan sama sekali ya ini hutan ilalang ya karena kalau ayam hutan petelur itu mencari tempat-tempat seperti ini dia tidak mau di hutan-hutan tua hutan-hutan besar ini seperti sarangnya cuma belum ada telurnya kawan-kawan nah ini dia ini bentuk sarangnya cuma belum ada telurnya ini ada bekas tetap jalur lewatnya ini banyak sekali ini jalurnya tetap jalur lewatnya tetap jalur lewatnya ini kita coba terus turun lagi tempat ini siapa tahu kita bisa menemukannya setiap jalur lewat ini kita akan berusuri tempat ini ini sangat lembut sekali tidak bisa memasukinya nah ini kita temukan lagi jalurnya ini ini dia ini jalur lewat ayam hutan yang dalam sekali jadi sekarang saya turun sekitar jam 4 lewat sudah agak sore ini kita cari tempat-tempat lain kita lihat disini nah ini nampak ada bekas dijak kakinya ini banyak sekali dijak kakinya disini jadi untuk mencari sarang ayam hutan posisi tempat-tempat seperti inilah dia bersarang di tempat-tempat ilalang yang ringkun seperti ini karena di tempat-tempat lapang dia tidak mau ya apalagi di tempat hutan-hutan tua dia tidak mau cuma tempat ini berisiko terlalunya dibangsa oleh hewan-hewan buas lainnya seperti ular, biawak, dan musang ya dan juga hewan-hewan lainnya tapi dia lebih menyenangi ayam hutan ini lebih menyenangi tempat-tempat seperti ini untuk bersarang karena lebih aman tidak mudah terjangkau oleh manusia kita coba lanjut lagi di sebelah sana ini agak sore jadi agak gelap ini kelihatan bekas jalurnya jalur lewatnya dan juga ada di sana ya kita jalan sama sekali dan di sini kita kelihatan ya nah ini sarangnya ini belum bertelur ini untuk sarangnya ini untuk sarangnya sarangnya lumayan besar ya lumayan besar ini untuk tadi sarang ayam hutan cuma belum ada telurnya ini mungkin baru kita akan coba cari lagi di arah sana dan juga bisa menemukannya nah ini kita ketemu lagi jalur lewat dari ayam hutan ini jalurnya aku tahu kita nanti bisa menemukan sarangnya disini banyak sekali jejaknya nah ini juga bekas jejaknya kita kita mencari sarangnya teman-teman disini semakin banyak sekali jejak-jejaknya ini biasanya tempat-tempat seperti inilah ayam hutan akan membuat sarang dan bertelur kita akan coba cari di sekitar sini selamat menikmati ini di atas banyak sekali jejaknya kita akan coba-coba cari di daerah sini kita tahu kita bisa menemukan sarang yang hutan disini tidak ada jalan sama sekali jadi kita akan coba perlahan-lahan ya nah ini kita lihat lagi ada jejaknya nah ini nah ini kita temukan lagi jejaknya dan dia di atas sana ya sebelah atas sangat sulit sekali carinya jadi ini ini lumayan tinggi kawan-kawan ini bukit ya ini bukit nih kita coba memasuki hutan ini nah tadi kita sudah mencari di daerah hutan muda itu tidak ada ketemu jadi kita coba memasuki wilayah hutan yang terlepasan dengan kebun sawit ini sudah hampir 3 jam kita mulai dekatnya nah ini kita temukan lagi jejaknya ini ini sudah tidak jauh lagi misalnya tadi kita dengar ada suaranya sebelah sana ya cuma tidak tertangkap suaranya nah ini kita temukan satu sarang ayam hutan ini sepertinya baru sekali ini satu bentuk sarang ya jadi beginilah bentuk sarang ayam hutan ya terlunya tiga yang sangat cantik sekali ini semak tidak ada jalannya jadi kita coba masukkinya ini kita temukan sarangnya dan telurnya terlunya sangat bagus sekali seperti telur ayam kampung tapi beginilah bentuk dari telur ayam hutan ini yang paling banyak ini tiga dan tidak menutup kemungkinan bisa lebih ya itu jarang jarang saya tunggu ya terima kasih kan kawan sudah menyaksikan video ini ikuti terus petulangan saya untuk buru hal-hal unik dan menarik lainnya baik di hutan maupun di perkotaan selamat menikmati